Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Cerio Life Kali ini aku mau bikin keripik pisang Bahan-bahannya udah aku siapin Yaitu pisang yang mentah yang masih hijau-hijau kayak gini Sebanyak 2 sisir Lalu baskom yang berisi air secukupnya Untuk merendam pisang-pisang yang nanti kita sudah kupas Oke, kita lanjut ke proses pembuatan ya Kita kupas pisangnya sekarang ya Jadi dipastikan kembali pisangnya itu yang benar-benar hijau Nih, ini kan hijau kan Ini walaupun hitam dia kulitnya Tapi dalamnya tetap bagus, gak masalah Yang penting hijau, jangan kuning ya Kita potong ujungnya Ini kan sudah terpotong Lalu kita beset disini Kita kupas lagi Seperti itu ya Habis itu kita cemplungin ke baskom yang udah diisi air Aku disini pakai sarung tangan Soalnya Biar gak getah-getah pisang itu nempel di tangan aku Tapi kalau kamu gak punya sarung tangan plastik, gak masalah Pakai aja Pakai aja Pangan kamu diolesin sama Minyak goreng ya Nanti dia membantu untuk supaya Tidak lengket di tangan Atau mudah nanti dibersihkan ya Tangannya Nah, aku mau kasih tau nih Kalau misalnya pisangnya kuning Kayak gini nih Ini jangan dipakai ya Pokoknya kita pilih yang bener-bener hijau banget Ya Ini kan kuning tuh Jangan dipakai Oke Pilih pisang yang hijau Nih, hijau dia Seperti ini ya Kita kupas lagi Ujungnya Potong Diblack lagi Hati-hati ya Menglepasnya Jangan sampai Tangan kita Tergores Jadi cara ngupasnya itu Seperti ngupas Singkong Kujungnya Dipotong Lalu dibelek Lalu dikupas Seperti ini Karena memang Pisang hijau itu kan Belum matang ya Sebenarnya ya Lalu Lakukan sampai Semua pisang habis ya Ingat Yang warna-warna kuning Jangan dimakutin Cuma yang warna Ijo-Ijo aja Oke Kita masuk ke Pengirisan pisang ya Disini Aku udah siapin Pengiris pisangnya Dari kayu Tapi kalau kalian Gak punya yang seperti ini Kalian bisa gunain Pengiris sayuran yang lain Seperti model ini Atau yang lainnya Gak masalah ya Atau mau pakai pisau Juga gak masalah Tapi harus dipastikan Benar-benar tipis Kita buka Bagian atasnya Masukkan pisangnya Masukkan pisangnya Mulai mengiris Sekarang Masukkan yang lainnya Lakukan sampai Semua pisangnya habis Tutup lagi Yang aku gunain ini Adalah pisang kepok Pisang kepok yang masih Hijau-hijau Jangan yang matel Kalau yang matel Nanti dia gak bisa garing Pisangnya Dan direndam di air Supaya tidak Hitam Dan bisa menghilangkan Getahnya Yang tadi habis dikupas Ini pisang yang tadi Aku sudah iris Pakai pengiris kayu Sekarang kita masuk Ke proses memasaknya ya Disini udah aku siapin Kuali Yang udah Berisi minyak panas Kalau sudah panas Seperti ini Kita mulai masukkan ya Langsung digoyar-goyarin ya Biar tidak menempel Satu dengan yang lainnya Apinya jangan terlalu besar Sedang aja Pakai minyaknya yang banyak ya Biar kerendam semuanya Jadi ngebuat Si pisangnya ini jadi garing Masukkan Sampai semua Lirisan pisangnya habis ya Ingat jangan sampai terlalu penuh Di dalamnya Kerendam semua pastikan Di dalam minyaknya Lalu diboyar-goyarkan Seperti ini Oke Ini Keripik pisang yang tadi Udah aku goreng semua Nah bagus kan warnanya Kemasan Sekarang masuk ke proses Seasoning Biar lebih nikmat Tadi sengaja Aku gak ngasih Garam Pada saat Ngerendam pisangnya Karena Aku mau ngasih seasoningnya Pas terakhiran Jadi mau ada rasa manis Sama rasa bawang putih Disini aku udah siapin Bubuk coklat Kalau kalian cari Di toko kue Ada bubuk coklat Yang langsung Manis Ada rasa manisnya Tapi karena di rumahku Adanya coklat bubuk Yang biasa Jadi aku cuma Campurin coklat bubuk itu Dengan gula halus Tapi Enak juga kok Sama aja Sekarang Waktunya mencampur Kita masukkan Pisangnya Nah Sekarang Sudah masuk Pisangnya Kita Aduk-aduk Kita putar Seperti ini ya Jadi jangan digojok-gojok Banget Biar pisangnya Nggak hancur Nggak ada rata Nanti kita masukin Kedalam toples ya Sisikan dulu Aku siapin plastik lain Yang berisi Susu bubuk Susu bubuk putih Karena susu bubuk udah manis Jadi nggak perlu Tambah gula lagi ya Ini Dikasih Perbumbuan ini Setelah Pisangnya hangat ya Jadi jangan panas Jangan juga dingin Kalau misalnya panas Nanti Yang ada Bumbunya lengket Atau kalau dingin Yang ada Tidak terlalu nempel Bumbunya Oke Ini udah Kita sisikan lagi Sekarang Yang ketiga Ada plastik Yang berisi Bawang putih Bubuk Ini udah aku kasih Garam sedikit Lakukan sampai semua Teripiknya habis ya Ini biar kalian dengar Suara garingnya Aku potek Nah Garingkan Jadi nggak perlu Masaknya pakai soda kue Atau baking powder Atau kapur siri Kayak gini aja Juga udaranya Dia Udah garing ya Padahal cuma Direndam air biasa aja Duk tutup terus ya Sampai semuanya Tep campur rata Tara Udah jadi nih Ini udah aku kasih Bubuk-bubukan itu Yang ini susu bubuk Ini bawang putih bubuk Dan ini Coklat bubuk Kita cobain ya Uh garing kan Hmm enak Yang ini susu bubuk Garing ya Walaupun udah dikasih bubuk Tetap garing ya Dan ini Coklat Ya tuh Coklatnya nempel banget kan Walaupun tebal kayak gini Tetap dia garing Oke Sekian dulu 9 kritik pisang dari aku Selamat mencoba ya Jangan lupa Like, share, and subscribe Bye bye